Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini, saya akan membuat sebuah proyek elektronik yang pastinya sangat bermanfaat untuk kebutuhan kalian di rumah. Dengan bahan komponen yang simpel, kalian hanya sediakan 2 buah transistor dengan kode tipe BC547. Coba perhatikan kode yang saya dekatkan ke kamera. Jelas tidak, teman-teman? Oke, saya anggap kodenya sudah terlihat jelas dan sediakan 1 buah LED dan konektor USB yang saya sudah modifikasi. Untuk cara pembuatan, ada di deretan playlist di channel saya. Ini tuh OTG ya, teman-teman. Jadi ini dari kabel konektor micro USB ya, teman-teman. Yang saya sudah modifikasi. Kalian bisa lihat video saya. Untuk cara pembuatan OTG, setelah selesai menonton video ini dan bagi kalian yang HP-nya model konektornya USB tipe C, di akhir video saya akan buatkan caranya. Ini tuh USB OTG juga ya, teman-teman. Yang juga saya buat sendiri dengan model tipe C. Nah, sama saja. Seperti ini. Ini saya beri kabel warna merah dan hitam agar kalian mudah memahami. Wah, saya kebanyakan bicara ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Siapkan penjepit untuk menjepit USB agar memudahkan kalian untuk menyolder. Oke, sabar ya, teman-teman. Saya atur dulu posisi penjepitnya. Nah, ini sudah fokus ke kamera. Jelaskan ya, teman-teman. Pertama-tama solder dulu transistornya. Posisi transistornya menghadap ke belakang. Solder ke konektor, ke kabel yang warna hitam. Kabel ini hanya untuk menandakan agar kalian mudah mengerti. Lepaskan kabelnya, karena tidak terpakai. Solder transistornya ke sini ya, teman-teman. Oke, saya sengaja untuk tidak merapikan rangkaiannya agar kalian mudah memahami proyek ini ya, teman-teman. Nah, untuk transistor yang satunya, jangan dibalik, tetap menghadap depan. Oke, kabel yang warna merah kita lepaskan. Kaki colektor mendapatkan jalur plus pada kabel merah. Nah, setelah seperti ini, bengkokkan kaki colektor ke arah konektor yang diberi kabel warna merah. Lalu, kita solder dong pastinya. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya pasang LED-nya. Sebentar, saya fokuskan dulu. Maaf ya, teman-teman. Ini cahaya lampu dari handphonenya jadi memantul. Oke, lanjutnya teman-teman. Ini LED satu buah. Lalu, kaki-kakinya kita bengkokkan. Oke, perhatikan. Pada LED-nya, ada dua kaki. Di dalam LED-nya, yang kaki agak besar itu negatif, dan yang agak kecil positif. Oke, langsung kita pasang saja LED-nya. Perhatikan. Saya sudah beri tanda pada kaki LED-nya. Kaki yang ini mendapatkan jalur plus. Lalu, bengkokkan kakinya. Potong kaki LED-nya. Karena kepanjangan ya, teman-teman. Dan setelah seperti ini, lalu lepaskan penjepitnya. Agar mudah untuk disolder. Oke, kaki yang ini kita solder ya, teman-teman. Tidak terasa proses merangkainya sudah selesai ya, teman-teman. Oke, setelah sudah rapi, selanjutnya kita coba untuk pengetesan. Nah, oke, inilah alat yang sangat berguna dan bermanfaat. Coba perhatikannya, teman-teman. Agar kalian bisa mengerti. Selanjutnya, kita akan tes alat ini. Untuk mendapatkan manfaatnya, siapkan stop kontak dan test pen. Coba lihat lampu pada test pen. Berarti, ada arus listrik yang mengalir di stop kontaknya ya, teman-teman. Nah, siapkan kabel berikut stackernya. Lalu colokan ke stop kontak. Alat yang tadi sudah kita buat, lalu dicolokkan ke konektor handphone Android. Oke, coba perhatikan ya, teman-teman. Ke arah alatnya. Nah, coba lihat latenya menyala. Warna hijau ya, teman-teman. Ini berarti ada arus listrik yang mengalir ke kabel tersebut ya, teman-teman. Saya akan coba cabut stackernya ya, teman-teman. Stop kontak ini tuh ada aliran listriknya ya, teman-teman. Coba lihat pada test pennya. Terlihat test pennya menyala ya, teman-teman. Kita akan coba cabut stackernya. Nah, coba lihat alat tersebut tidak menyala LED-nya ya, teman-teman. Ini menandakan bahwasannya tidak ada aliran listrik yang mengalir ke kabel tersebut ya, teman-teman. Di saat saya colokkan stackernya, LED kembali menyala. Oke, ini berarti alatnya berfungsi ya, teman-teman. Oke, alat ini bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi arus listrik pada setiap kabel yang terhubung oleh listrik ya, teman-teman. Oke, sesuai janji saya di awal. Bagi kalian yang konektor handphone Androidnya yang tipe C, ini saya akan kasih tahu. Ini sebuah OTG tipe C ya, teman-teman. Contohnya OTG seperti ini yang saya maksud. Oke, lepaskan konektor pada USB micro. Lalu pasang ke kabel USB seperti contoh di video ya, teman-teman. Nah, ini kan ada beberapa kabel. Ambil kabel warna merah dan warna hitam saja ya, teman-teman. Lalu dipasang ke transistor ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like and subscribe. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya. Thank you for watching.